Terima kasih ya Pak, telah membawa pulang anak saya Pak ke Indonesia Pak. Kisah Anisah TKW di Malaysia berhasil pulang dibantu Prabowo, sempat terhalang tak punya paspor. Inilah kisah Anisah selaku tenaga kerja wanita, TKW, di Malaysia yang berhasil pulang dibantu oleh Prabowo Subianto. Diketahui jika Anisah sempat terhalang pulang dari Malaysia sebagai TKW karena tak punya paspor. Kisah Anisah terguak usai Prabowo Subianto bersiarah ke makam kedua orang tuanya yang berada di Taman Makam Karet Bifak, Jakarta Selatan pada Jumat, 15 Februari 2024, silam. Kala itu seorang wanita bernama Eni mendekati Prabowo sembari menangis dan berteriak meminta pertolongan, di mana sang anak yang bernama Anisah tidak pulang ke rumah selama bertahun-tahun. Eni mengatakan jika Anisah sudah lima tahun bekerja di Malaysia. Namun Anisah tak bisa pulang karena tak memiliki paspor. Menanggapi hal itu, Prabowo Subianto segera menghubungi sekretaris pribadinya yakni Rajif Sutirto. Rajif Sutirto diminta Prabowo untuk menghubungi jaringan merah putih atau JMP yakni Nanik S. Deang agar bisa memulangkan Anisah ke Indonesia. Pada tanggal 19 Februari 2024 keberadaan Anisah akhirnya diketahui dan Nanik perwaiklan dari JMP melapor ke pihak Prabowo Subianto untuk terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menemui Anisah. Pasca bertemu dengan Anisah diketahui jika Anisah merupakan TKW legal yang berangkat menggunakan agen dan membawa paspor. Namun pada tahun 2018 Anisah yang bekerja di Singapura kemudian dipindahkan oleh agen ke Malaysia. Hal tersebut membuat Prabowo Subianto berkoordinasi dengan berbagai pihak Wamenaker yakni Afrian Shahnur untuk mendesak Adnaker di Malaysia untuk mencari keberadaan Anisah. Selang dua minggu Anisah bisa dipulangkan tanpa menggunakan paspor dari pihak imigrasi Malaysia. Selain itu, terungkap fakta bahwa Anisah memiliki kapasitas pekerjaan yang hampir 24 jam di mana ia bekerja di sebuah keluarga yang memiliki banyak anak. Anisah bahkan sempat meminta pihak agen untuk memindahkannya karena tidak kuat dengan kapasitas pekerjaan yang ia lakukan. Namun, pihak agen tidak mempedulikan keluhannya bahkan dokumen-dokumen penting milik Anisah turut disita termasuk paspor. Tak hanya itu, bahkan kini agen yang menyalurkan Anisah telah gulung tikar sehingga hal tersebut yang melatar belakangi Anisah kesulitan untuk pulang ke Indonesia. Anisah juga harus membayar denda karena tidak memiliki dokumen perjalanan maupun paspor yang bisa membawanya kembali ke Indonesia. Pasca kabur dari majikan sebelumnya, Anisah bekerja paruh waktu di sejumlah tempat dan membayar denda overstay di bagian imigrasi Malaysia dengan total RM3100. Dalam kondisi tersebut, Anisah tetap berusaha untuk mencari dokumen penting miliknya agar bisa kembali ke Indonesia. Beruntung pihak keluarganya bertemu Prabowo Subianto dan meminta bantuan. Melalui akun media sosial TikTok yang diunggah oleh PSD 17 pada Jumat, 15 Maret 2024, dengan durasi sepanjang 1 menit 4 detik tampak pihak keluarga Anisah berterima kasih kepada Prabowo Subianto. Anisah berhasil mendapatkan surat izin kepulangan tanpa menggunakan paspor dari pihak imigrasi Malaysia pada Kamis, 14 Maret 2024, kemarin. Diketahui jika kepulangan Anisah ditanggung oleh Prabowo Subianto mulai dari tiket pesawat hingga biaya administrasi lainnya untuk mengatur kepulangan Anisah ke Indonesia. Saat ini Anisah telah berhasil kembali bertemu dengan sang ibunda, sang anak dan pihak keluarga lainnya. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal